Intro Ini suatu kesempatan yang luar biasa ya teman-teman Terima kasih buat TEDx, terima kasih buat SWA Dan semua teman-teman yang mendukung kami para educator Yang selalu percaya kalau Indonesia punya masa depan So, apa yang saya akan bawakan hari ini adalah mengenai Navigating human potential Bagaimana potensi manusia harus kita navigasi Untuk bisa belajar di era artificial intelligence Sedikit perkenalan mengenai saya I'm a technology mentor di Apple Developer Academy So, mind my English and Indonesian in a mix Karena aku sehari-hari harus interaksi dengan 200 Indonesian learners Tapi kemudian ada kesempatan lain Aku harus interact dengan mentors dan learners di Asia Karena Apple Developer Academy di Indonesia Juga ada di Arab Saudi Juga ada di Korea Selatan Juga ada di Brazil Juga ada di Itali So, aku campur-campur bahasanya And I also a senior learner Kita biasa menyebut diri kita senior learner in our academy Because kita mau tetap punya semangat sebagai seorang learners Jadi learners-learners yang datang untuk belajar dan berpartisipasi di academy Kita sebut junior learners And ourselves is a senior learners Let's start with the rapidly evolving technology As we know, kita ada di titik mana saat ini Aku mendapatkan grafik ini dari our world in data Dan kita bisa lihat di sini Semakin lama perkembangan teknologi semakin eksponensial Kalau Morse Law bilang setiap 2 tahun Itu transistor akan berkembang menjadi 2 kali lebih cepat Tapi sekarang perkembangan teknologi Hitungannya mungkin sudah per 6 bulan And that's why kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan-pendekatan yang sama Cara kita belajar seperti 10 atau 20 tahun yang lalu Dan perkembangan teknologi tersebut juga sudah membawakan impact yang nyata Kepada society, institutions, organisasi-organisasi, dan bahkan budaya So this is two graphics yang aku ambil dari Forbes Jadi menurut laporan dari Forbes Financial and Banking Sector Ini di China, case-nya Itu by 2027, 23%-nya sudah akan di-place Karena perkembangan teknologi And di sektor yang lain, media dan marketing In 15 years Bahkan 90%-nya sudah akan di-take over By the disruptions of technology AI So when I say perkembangannya sudah per 6 bulan Ternyata semakin nyata And then another example Factory di China Yang awalnya workforce-nya itu 650 orang Kena disrupsi dan menyisakan 120 orang 650 menjadi 120 I think very close to 90% ya Tapi 250% peningkatan produktivitas Orang yang berkurang 90%-an Produktivitasnya meningkat 250% Dan defect yang dihasilkan berkurang 80% And here is the twist 120 workforce yang dimaksud disini Sebenarnya 60 of them are robots Berarti tinggal 60 pekerja disana And menurut McKinsey Global Institute By 2030 Akan ada 375 juta jobs worldwide Yang akan displace By automation Tapi Dia gak sebut Dan kita semua yakin Kalau Akan ada pekerjaan baru 375 Ter-replace And I believe Ada banyak pekerjaan-pekerjaan Datuk profesi-profesi Yang kita belum tahu saat ini Pekerjaan apakah itu We never know about Prompt engineering 10 tahun yang lalu Kita mundur 10 tahun lagi Kita belum pernah Tahu ada yang namanya Content creator So aku yakin Walaupun 375 juta Akan ter-replace Tapi Akan ada pekerjaan-pekerjaan baru Yang Teman-teman semua Atau generasi-generasi muda ini Akan ciptakan Kita Akan Menjelang Generasi emas Indonesia 2045 Let me build This urgency Supaya Kita semua Ter-inspirasi untuk bergerak Ter-inspirasi untuk Memulai Apapun yang kita ingin Lakukan So pada saat 2045 Kita ada di 100 tahun Indonesia Merdeka Saat ini Pun Data ini aku dapat Dari Dari Sampai dengan usia Sampai dengan usia Indonesia Emas Yang mana kita harus target itu sebagai puncaknya Sebagai puncaknya Kalau bisa Kenapa tidak Indonesia menjadi negara maju But here is the challenge Sampai dengan tahun 2022 Ada 389 ribu Usia kerja Tetapi Lapangan pekerjaannya Hanya 169 ribu There is so many People Should Find Their own Way Of Creating Jobs Otherwise Mereka Gak bisa Berkontribusi Kepada ekonomi And 21 tahun menuju Indonesia Emas itu It's about 20 years From now Jauh atau dekat Tapi aku pengen Lebih optimis Kalau dia hari ini Tahir Dia akan menjadi usia produktif Yang masih ada kesempatan Dibentuk Oleh Our society And To be optimis Aku divide itu menjadi Bulan We have still 240 bulan Sampai dengan Indonesia Emas 2045 And kenapa aku tadi bilang Bahwa We have An opportunity To shape The society Because Adalah suatu Miskonsepsi Apabila kita Berpikir bahwa Ini adalah Hanya tanggung jawab Para Edukator Ini adalah Tanggung jawab Para guru Ini adalah Hanya tanggung jawab Pemerintah The real Things Is Ini adalah Shared responsibility Kita sebagai warga negara Kita sebagai warga negara I would like Teman-teman Juga meyakini hal ini Sehingga kita bisa Take action Bersama-sama Ingat 240 Bulan Kalau kita Take action Bersama-sama Saya yakin Indonesia Emas kita Akan Benar-benar Membawa kita Menjadi negara Maju Inilah dilema yang biasanya Terjadi Pada saat saya dan teman-teman Creating or designing A learning experience Kita selalu berdebat mengenai Sebenarnya kita mau Learners-learners kita Itu adalah Seorang pembelajar yang cepat Atau Seorang yang Lifelong learner Lebih baik dia cepat Atau lebih baik dia punya Endurance yang tinggi Nah kalau saya analogikan A quick learner Kayak sprint Kalau kita lari sprint Kita perlu kecepatan Tetapi A lifelong learner Is more like a Marathon So kita gak langsung Lihat garis finishnya Pada saat kita start So kita mesti Embracing Not knowing Where is the finish line Nah itu adalah Mindsetnya Lifelong learners Tetapi Setelah Jauh mengalami perdebatan Akhirnya Saya menyadari bahwa Sebenarnya Ini bukan tentang Yang mana yang benar Dan yang mana yang salah Tetapi Itu adalah mindset Yang harus kita Adjust Ketika kita lihat Targetnya jangan jelas The mindset Of a sprinter Yang harus kita gunakan Ketika kita belum tahu Ketika kita solve problems Yang kita belum tahu Jawabannya apa Dan kita masih harus Melakukan riset Dan kita harus pakai Mindset Jadi Seorang pelari Marathon So we have to manage the pace And eventually become A life Long learner Dan dengan perkembangan Teknologi yang ada sekarang Yes Yes we can We can enhance Our speed We can enhance juga Our comprehension Terhadap Suatu topik Jadi tidak Perlu kita Ragukan Kita akan lebih Less worried about Information Less worried about Content Less worried about Teori-teori Karena We can learn Alongside With Artificial intelligence Walaupun aku tahu Di dunia ini sekarang Masih ada Two sides Yang merasa Positive about AI Dan ada yang merasa Negative about AI But I believe In balance Kita perlu Kedua sisi itu Karena memang AI pun Perlu diregulasi Misalnya AI apabila kita Prom untuk menciptakan Sebuah image Mengenai manusia Saat ini AI hanya Belajar lebih banyak Reverse to Orang kulit putih So AI Masih punya bias That's why Aku ngerasa When we share This responsibility We can help The generations Learn alongside With AI While we Are Keeping In guard Dengan Learners-learners kita Generasi-generasi muda kita Supaya mereka Bisa mendulang Sebanyak-banyaknya manfaat Dari teknologi Perkembangan teknologi Tapi juga Menjauhkan mereka Dari Hal-hal yang belum Teregulasi Dengan baik So This is the first thing Yang aku pikir Sangat relevan Untuk kita bisa lakukan Dalam Pembelajaran Pembelajaran Yang kita ciptakan Dimanapun kita berada Bahwa Kita harus Build more interest With Human Karena Kedepannya Easily orang akan Masuk Dan masuk ke silo Mereka hanya hidup Dengan Their gadgets And we should Build this interest About human And next is Emphasize Interdisciplinary Ketika kita belajar Satu hal Kita harus libatkan Mereka Sehingga mereka Terekspos Kepada banyak Disiplin ilmu Jadi Tidak lagi Di dalam silo Ilmu tertentu Mereka Belajar sangat lama Tapi Segera Ajak ke Sebuah Experience Interdisciplinary And next is Fokus On soft skill Sama adaptability Again Kita udah less Worried about Information Content Theory We need to Focus on Soft skills And adaptability Dan Ini juga penting Aku yakin Menteri Pendidikanan Kebudayaan kita Sudah menyampaikan Hal ini Sangat banyak Bahwa Kolaborasi industri Dengan Education Harus Diperkuat Karena Belajar hanya Di ruang kelas saja Saat ini Kita hanya ketemu Teori Dari Use case Use case Yang sudah lalu Tapi kita harapkan Ini generasi siap Buat masa depan Itu tidak make sense Apabila kita Berkolaborasi Dengan industri Learners kita Akan langsung Terekspos dengan Apa yang saat ini Sedang dihadapi industri Itu pun Masih Kita tidak tahu Apakah di masa depan Industri ini Akan terdisrupsi Seberapa jauh And last Is Fostering Innovation Ecosystem In this Innovation Ecosystem I would say Tadi teman-teman Bisa dengar dari speaker-speaker Sebelumnya We need to Embrace Failure We need to Build a Psychologically Safety Environment We have to Think Like Beginners Because Right now Being an expert Is only One Two Steps Away Because We have A very Sophisticated Technology With us And lastly Nanti Aku mau Balik lagi ke Strengthened Industry Education And Collaboration Aku Meyakini Bahwa hal ini Terasa seperti Wah dua organisasi harus bekerja sama But This is a tip For each Individual Each Persons In their own Profession If you want to Contribute If you want to Invite Para pelajar Untuk mengenal Profesi Anda We can use AI Prom Like this Easily Teman-teman Bisa menggunakan Prom ini And you can create A very Engaging Activities Dan mengundang Banyak Pelajar Apapun Siapapun yang mau belajar Untuk mengenal Profesi Anda Dan Bersama-sama Tidak hanya lagi Seorang Educator Yang harus melakukan hal ini Tidak lagi Seorang guru Yang perlu Memikirkan hal ini Dengan mudah Kita bisa ciptakan Sebuah Flow of Activity Contohnya Saya adalah Seorang influencer Yang mempromosikan Gaya hidup sehat Terobsesi dengan Olahraga lari Dan bersepeda Dalam durasi 60 menit Saya ingin Berkegiatan Pembelajaran Yang menyenangkan Bersama Berapa orang Siswa Untuk memperkenalkan Apa Dan Prom ini bisa Teman-teman Kembangkan Menjadi Lebih spesifik Kemudian Tiga Saran Yang kita Harapkan Dari Generative AI Dan Believe me You will get A good reference To contribute To Indonesia Emas 2045 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih